Selanjutnya, tawuran pelajar di Kebumen, Jawa Tengah yang terekam kamera warga viral di media sosial. Dalam rekaman video, nampak seorang pelajar dikroyok pelajar lain hingga menerita luka bacokan pada bagian pahanya. Ya, sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, pelajar SMP menjadi korban kawanan geng motor. Motor milik korban dibawa kabur oleh para pelaku. Video amatir yang memperlihatkan peristiwa tawuran pelajar menggunakan celurit di desa Entak, Kebumen, Jawa Tengah menjadi viral di media sosial. Aksi tersebut terjadi pada Senin sore 16 Januari. Dalam video, tampak segerombolan pelajar mengeroyok seorang pelajar lain yang masih mengenakan helm. Korban menderita luka bacokan pada bagian pahanya. Pada Rabu, Polres Kebumen memeriksa sejumlah pelajar yang diduga terlibat. Mereka adalah siswa tiga SMK swasta di Kebumen. Korban yang berusia 16 tahun adalah pelajar SMK Nawabakti Kebumen. Pasca kejadian, korban menjalani perawatan di rumah sakit Dr. Sudirman Kebumen. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seorang pelajar SMP menjadi korban kawanan geng motor. Dalam rekaman CCTV, tampak kawanan ini kabur dengan mengendarai delapan sepeda motor setelah membacok siswa kelas 2 SMK. Motor milik korban juga dibawa kabur oleh pelaku. Dimintai konfirmasi Rabu Siang, saksi mata di lokasi kejadian menyatakan aksi kawanan geng motor terjadi pada minggu dini hari. Korban yang sedang berbocengan tiba-tiba diadang dan dibacok. Adapun rekan korban berhasil menyelamatkan diri. Setelah perisiwa itu terjadi, sejumlah warga meevakuasi korban ke RSUD Kabupaten Bekasi. Kini, kasus tersebut masih diselidiki pihak Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan, CNN Indonesia